Hey para Chief Gentleman, balik lagi bersama kita di channel Chief ID. Hari ini kita akan kembali lagi memberikan tips-tips, dan kali ini gue akan memberikan tips mengenai gaya rambut apa yang sesuai dengan bentuk muka lo. Menarik kan? Oke, yang pertama, ada berbagai macam kategori jenis wajah dari persepsi para barber untuk memudahkan kita memutuskan gaya rambut apa untuk sesuai dengan bentuk muka yang seperti apa. Kategori-kategori bentuk muka bisa dibagi seperti bentuk wajah yang segi tega, oval, bulat, diamond, square, persegi panjang. Dan setiap bentuk muka itu punya karakteristik yang berbeda-beda apabila kita memotong rambutnya. Kita tidak akan bicara secara teknis mengenai apa yang harus dipotong atau bagian mana yang harus dipotong agar sesuai dengan bentuk muka yang mana, tapi kita akan memberikan tips supaya lo semua bisa tahu potongan rambut seperti apa yang sebaiknya lo pilih agar sesuai dengan bentuk muka lo. Kita mulai dari yang pertama. Wajah oval. Bentuk wajah ini punya kecenderungan lonjong, tetapi lebar dahi lebih besar daripada tulang pipi. Dan sudut rahang lebih cenderung bulat. Wajah oval ini adalah wajah yang sangat beruntung karena bisa cocok hampir dengan semua jenis potongan rambut. Meskipun begitu, hindari potongan rambut yang menggunakan poni. Kenapa? Karena itu akan membuat atau punya kecenderungan untuk membuat muka lo jadi kelihatan bulat nih. Berikutnya bentuk wajah persegi, kotak atau square. Bentuk muka ini terlihat sangat tajam, simetris dan maskulin. Dengan ciri khasnya rahang dan tulang pipi yang simetris. Wajah persegi disarankan untuk memilih model rambut yang tebal di bagian atasnya. Ataupun rambut yang benar-benar pendek di bagian sisi kanan kirinya supaya membantu keseimbangan. David Beckham adalah salah satu contoh bentuk muka persegi yang bisa dijadikan tunjukan. Yang ketiga bentuk wajah bundar. Fitur dari bentuk wajah bundar ini hampir sama dengan wajah persegi. Yang membedakan adalah tidak adanya sisi-sisi tajam di bagian rahangnya. Dimensi wajah memiliki panjang dan lebar yang relatif seimbang. Sehingga disarankan untuk para gentleman yang memiliki bentuk wajah seperti ini. Untuk memilih gaya rambut yang memiliki volume. Memanjang ke atas dan pendek di bagian samping. Gunanya adalah untuk membuat bentuk kepala terlihat lebih memanjang atau lebih seimbang. Dan tidak terlalu membulat. Analoginya adalah lo bisa bayangin gak? Kalau orang yang udah bentuk badannya bulat, bentuk mukanya bulat, terus pakai rambut yang modelnya bulat juga. Bayangin saya sendiri. Kebayangkan bentuknya kayak gimana? Untuk lo yang memiliki wajah beringan karakteristik membulat, lo bisa pilih rambut-rambut dengan model seperti ini. Yang keempat, bentuk wajah persegi panjang. Bentuk wajah seperti ini bisa dibilang secara proporsional lebih laki daripada yang berbentuk oval. Dikarenakan memiliki postur wajah yang panjang, tulang pipi, dan rahang yang tajam dan keras. Banyak sekali model potongan rambut yang bisa cocok dengan bentuk wajah seperti ini. Tapi justru model rambut yang harus dihindari untuk orang yang memiliki bentuk wajah ini adalah apabila potongan rambutnya memiliki banyak volume di bagian atas. Kenapa? Karena kalau dengan memiliki banyak volume di bagian atas, bentuk wajah jadi cenderung lebih panjang atau lebih lonjong. Yang kelima, bentuk wajah segitiga. Nah, pria dengan bentuk wajah segitiga ini memiliki tulang pipi dan tulang rahang yang lebih rebar daripada bagian atasnya. Bentuk wajahnya di bagian atas terlihat lebih mengecil atau lebih lancim seperti leket segitiga. Untuk gentleman yang memiliki bentuk wajah seperti ini, justru disarankan untuk memilih model rambut dengan banyak volume di atasnya. Gunanya adalah kembali lagi untuk menyeimbangkan secara visual proporsi bentuk wajah kalian. Dan disinilah lo bisa memulai sedikit kreatif, di mana bagian atas kepala lo, lo bisa mainkan dengan tekstur dan volume yang lebih bervariasi. Yang keenam, bentuk wajah diamond. Bentuk wajah ini memiliki dagu yang lancip. Ukurannya lebih cenderung memanjang daripada melebar. Seringkali, orang yang memiliki bentuk wajah seperti ini menumbuhkan jambut untuk menciptakan keseimbangan visual dari mukanya. Jangan lupa untuk pilih model rambut yang bervolume di bagian atasnya. Contohnya kayak gini nih. Jadi kalau kita breakdown lagi, berikut adalah bentuk-bentuk wajah yang harus lo perhatikan pada waktu lo memilih model rambut. Yang pertama, oval. Seimbangkan bentuk wajah lo dengan potongan rambut yang banyak volume di bagian atasnya. Yang kedua, persegi. Lo bisa pilih potongan-potongan rambut yang benar-benar pendek atau sekalian aja yang benar-benar panjang. Yang ketiga, bundar. Pilih gaya rambut yang pendek di bagian samping dan agak panjang di bagian atas. Persegi panjang, side part, crew cut, atau gaya rambut model apapun yang kira-kira memiliki panjang yang relatif medium, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Segitiga, perhatikan volume di bagian atas untuk menyimbangkan bentuk muka. Dan yang terakhir, bentuk diamond. Pastikan memilih model rambut yang bisa mengeliminasi sudut-sudut tajam di bentuk muka lo. Dan gitu aja tips-tips dari kita. Hari ini semoga bermanfaat. Untuk para Chief Gentleman, jangan lupa grooming hari ini. Ciao!